Menurut atensi serangan tentara Israel ke militan Hamas belum berkurang ribuan nyawa hilang akibat serangan kedua belah pihak. Tragedi kemanusiaan ini memunculkan gelombang protes di sejumlah negara. Inilah top review. Militer Israel merilis serangan udara di Gaza dan sepanjang perbatasannya. Sejumlah lokasi termasuk terowongan dan masjid di wilayah Jebalia, Gaza Utara hancur akibat serangan udara Israel. Israel resmi menyatakan perang setelah Hamas melakukan penyerangan kepada Israel. Ribuan tentara Israel juga dilaporkan terus masuk mendekati wilayah Gaza. Dampak ribuan roket yang diluncur militer Israel ke kota Gaza mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Gambar udara memperlihatkan hancurnya ratusan bangunan di kota Gaza termasuk masjid. Masjid di kampungung Si Al-Shati di Gaza Barat ini adalah salah satu bangunan yang menjadi target serangan Israel. Israel menargetkan sipil, menyerang permukiman warga, masjid, sekolah, hingga rumah sakit. Semakin masifnya serangan yang terjadi membuat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam rilis resminya meminta kedua belah pihak untuk menghentikan serangan. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred and polarization. Israel must see its legitimate needs for security materialized. And Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized. Presiden Jokowi Dodo pun buka suara terkait perang Israel dan Palestina. Jokowi mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati BBB. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun berharap dunia internasional menaruh atensi atas perang antara Hamas dengan Israel. Dukungan itu dinilai penting untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Zuhair mengatakan Palestina merasa tidak bisa lagi tertawan dengan tindakan Israel. Mereka memutuskan untuk melawan demi kemerdekaan. Zuhair juga menyebut situasi Palestina sangat sulit. Ratusan warga sipil di Gaza meninggal karena dibunuh militer Israel dan jumlahnya bertambah setiap hari. Zuhair pun mengapresiasi peran aktif dan dukungan Indonesia dalam mendukung Palestina. Dia berharap negara lainnya mengikuti langkah serupa. Peperangan ini lantas memunculkan gelombang protes di sejumlah negara. Para penguncuk rasa berkumpul di luar konsulat Israel di New York untuk memprotes pertempuran di Timur Tengah. Uncuk rasa pro-Palestina ini berlangsung damai dan melewati markas besar PBB. Mereka membawa sepanduk berjalan dalam barisan hingga ke taman di mana mereka mengakhiri aksinya. Sementara itu warga pro-Palestina juga berkumpul di halaman Masjid Al-Kalouti di Yordania di dekat pendutaan Israel. Sekitar seribu penguncuk rasa membawa sepanduk pro-Hamas sambil meneriakan Yel-Yel mendukung perlawanan Palestina. Mereka meminta pemerintah Yordania untuk mendeportasi duta besar Israel dari Yordania. Mereka juga menuntut agar pemerintah mengakhiri hubungan politik dengan Israel dan meminta dukungan terhadap perlawanan Israel. Puluhan warga pro-Palestina berkumpul di wilayah Nikon, Berlin, Jerman, Sabtu malam. Sambil memegang sepanduk dan bendera Palestina, mereka terus menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Bentrokan sempat terjadi ketika polisi berusaha membubarkan dan menahan sejumlah penguncuk rasa. Kelompok anti-Israel juga sempat membagikan roti kepada para penjelan kaki untuk merayakan apa yang mereka sebut kemenangan dari perlawanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.